Kepolisian dibuat heboh setelah ditemukan mayat seorang pria. Dua jam yang lalu, seorang wanita terlihat merapalkan mantra. Di tempat berbeda, seorang pria yang mengandari mobilnya dibuat ketakutan saat melihat sosok misterius. Bahkan, pria itu seperti menabrak sesuatu dan mengalami kecelakaan. Pria itu melihat kembali sosok-sosok aneh yang terus mengejarnya. Sambil berlari, pria itu berkali-kali bilang bahwa dia bukanlah pembunuhnya. Sebuah rantai pun melihat lehernya dan pria itu ditarik sampai tewas. Dan inilah suspek. Pria itu bernama Colin, presiden perusahaan public relation. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Colin terlibat dalam kasus pembunuhan. Dua jam setelah melakukan pembunuhan, Colin ditemukan tewas secara misterius. Seorang wanita bernama May Cho menyerahkan diri ke kantor polisi dan bilang bahwa dirinya lah pelaku pembunuhannya Colin. Cuma, polisi belum menemukan keterkaitan antara May dan juga Colin. Polisi juga sudah menyusuri TKP. Rumahnya May dan tempat-tempat terkait. Tapi mereka belum menemukan bukti bahwa May lah pelaku pembunuhannya Colin. Ketika May di interogasi, dia selalu memberikan kesaksian. Bahwa dirinya menggunakan kekuatan supranatural untuk menghukum Colin yang dia sebut penghakiman iblis. Kondisi kejiwanya May juga sudah diperiksa dan kondisinya masih waras. May akan bekerjasama dengan kepolisian asalkan polisi mengambilkan satu permintaannya. Dipertemukan dengan mantan detektif bernama Kwok Manbun. Dua tahun yang lalu, detektif Kwok ini menyelidiki sebuah kasus pembunuhan berantai bersama dengan saudara kembarnya. Selama penyelidikan, detektif Kwok melihat langsung saudaranya yang terbunuh. Dan hal itu membuatnya hampir gila. Karena banyak sekali keluhan atas kinerjanya, detektif Kwok memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah detektif Kwok ini punya kemampuan unik. Dia punya ingatan super. Dimana dia bisa mengingat semua hal yang pernah dialami dan mengvisualkannya. Di waktu yang sama, detektif Kwok melihat berita tentang penemuan jasadnya Colin. Ketua polisi lalu datang menemui detektif Kwok. Dimana dia menjelaskan tentang May tersangka yang mengaku sebagai pelaku pembunuhannya Colin. Dimana May menggambar sesuatu yang dia sebut target berikutnya. Jika detektif Kwok mau kembali ke tim dan memecahkan kasus ini. Maka, ketua polisi tersebut akan memberikan wawonan ke detektif Kwok untuk membuka kembali kasus pembunuhan adiknya. Esok harinya, detektif Kwok pergi ke TKP pembunuhannya Colin. Di sana, dia melihat beberapa jejak sepatu. Detektif Kwok lalu kembali ke kantor polisi. Puluhan mata tertuju kepadanya. Seorang petugas bernama Lee menyambutnya, detektif Kwok melihat beberapa kasus anak hilang yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Lee. Detektif Kwok lalu pergi menemui ahli forensik. Di sini, dia melihat celana dari Colin yang ada noda darah, kemejanya yang kotor, dan seol sepatunya yang ada noda cat. Detektif Kwok pun mulai memvisualkan apa yang terjadi di dalam otaknya, bermodal bukti yang sudah dia lihat. Jadi, Colin saat itu berlari ketakutan. Sebuah rantai lalu ditariknya, detektif Kwok ingat beberapa korbannya Colin ini ditemukan tergantung. Tiba-tiba, ahli forensik mengagetkannya. Si ahli forensik ini bilang bahwa sebelum tewas, Colin ini mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaan itulah yang menyebabkan luka di kakinya Colin. Pelakunya mencekik Colin menggunakan rantai dan menggantungnya dari lantai tiga, membuat seolah-olah Colin ini bundir. Si ahli forensik ini menjelaskan sambil terus menelepon temannya. Karena kesal, detektif Kwok pun merebut telepon itu dan membuangnya. Detektif Kwok meminta ahli forensik yang perempuan untuk menjelaskan. Nah, si ahli ini punya pandangan lain. Jika dilihat dari bekas luka di lehernya, terlihat Colin hanya memiliki satu luka. Artinya, Colin dicekik dalam keadaan tidak sadarkan diri. Masalahnya, mereka tidak menemukan kandungan alkohol, narkoboy, atau zat-zat halusinogen lain. Nah, luka-luka di dada dan juga di tangan disebabkan oleh benturan di saat Colin ini mengalami kecelakaan. Jadi, dia yakin jauhan dari semua ini adalah kekuatan supranatural. Detektif Kwok pun akhirnya memutuskan untuk menemui Mei. Detektif Kwok cerita bahwa 3 tahun yang lalu, ada seorang gadis yang percaya dengan iklan pengurang berat badan. Tapi, karena obat tersebut, malah membuatnya depresi dan berakhir bundir. Perusahaan obat tersebut pun dituntut dan akhirnya bangkrut. Dan orang yang membuat iklannya adalah Colin. Jadi, Kwok yakin bahwa Mei membalaskan kematian gadis tersebut. Mei bilang bahwa Colin adalah awal. Mei sudah menggambar petunjuk untuk Detektif Kwok. Di jam 10 malam ini, penghakiman iblis akan membunuh seorang pendosa di gambar tersebut. Jika Detektif Kwok bisa memecahkannya, mungkin dia bisa menghentikannya. Mei pun memberikan sebuah puisi, di mana seseorang mengedari kereta kuda melintasi langit, berharap bisa bertemu kekasihnya. Tapi, kekasihnya malah sekarat karena melanggar sumpah demi keabadian dan membusuk di peti mati mewah. Sementara itu, berita tentang Colin yang mendapatkan penghakiman iblis jadi sangat trending. Ketua polisi menemui Kwok dan menunjukkan bahwa ada seorang jurnalis yang membuat kesepakatan dengan Mei di Dark Web 2 minggu yang lalu. Di mana mereka sepakat untuk menerbitkan berita tersebut. Nah, karena ketua polisi ini ingin kasus ini segera selesai, agar dia bisa dipromosikan. Detektif Kwok diberikan satu rekan bernama Ji Wai untuk membantunya. Detektif Kwok pun terbangun di dalam mobil. Seorang pria misterius pun dia ikuti. Teriakan, meminta tolong terdengar. Pria misterius itu pun langsung menyerang Kwok. Kwok berhasil mengimbanginya. Bahkan, pria itu juga berhasil dihentikan. Tiba-tiba, pria lain dengan wajah yang sama pun datang dan menyerang Kwok. Pria-pria lain dengan paras serupa juga menyerangnya. Untungnya, Kwok berhasil membunuh mereka semua. Kwok pun mulai melihat gembarannya. Kwok lalu melihat lukisan di dinding. Dia pelan-pelan mulai tahu maksud dari perkataan Mei waktu itu. Jadi, Eos yang dimaksud oleh Mei adalah Dewi Fajar menurut mitos Yunani. Jadi, seseorang yang mampu mengejar Dewi hanya seorang raja atau minimal pangeran. 1001 adalah tanggal. Kwok juga ingat bahwa Colin adalah pelaku pembunuhan. Jadi, target keduanya nanti pasti seorang penjahat. Atau mungkin, seseorang yang disebut pangeran tapi saat ini sedang di penjara. Tiba-tiba, Kwok terbangun. Ternyata dari tadi, dia sedang berada di dunia bawah sadar untuk mencari petunjuk. Kwok juga meminta rekannya yang merupakan seorang profiler handal untuk mengkonfirmasi gambaran tersebut. Si rekan bilang, dari caranya menggambar, terlihat tegas tapi di bagian lain masih ada keraguan dan ketakutan. Kwok pun bertanya-tanya. Mereka saja dengan santanya menyerahkan diri. Lantas, apa yang sebenarnya dia takuti? Malam harinya, Kwok teringatakan kasus seorang anak dari keluarga kaya yang menabrak gadis 19 tahun sampai tewas. Dia meminta Chiwai memeriksanya. Tapi Chiwai bilang bahwa identitas dari pelakunya tidak ditemukan. Chiwai diminta untuk memeriksa catatan rekening bank dari keluarga korban 3 bulan terakhir. Mereka berdua lalu pergi ke rumah sakit. Pengacara dari pelaku bilang bahwa mereka tidak boleh masuk sebelum menunjukkan surat tugasnya. Karena tidak punya banyak waktu, detektif Kwok dan juga Chiwai bertarung dengan penjaga di luar. Waktu menunjukkan pukul 10, suara tembakan terdengar diikuti dengan suara teriakan. Pintu dibuka. Peter menuduhkan senjatanya dan melompat dari lantai atas. Ternyata sebelumnya, Peter seperti melihat beberapa sosok aneh di hadapannya. Peter pun terjatuh dengan posisi yang sama seperti gambar yang diberikan oleh May. Berita tentang tewasnya Peter pun diberitakan dan kembali trending. Detektif Kwok menemukan obat tidur. Si pengacaranya bilang bahwa kelainnya ini didiagnosa bipolar. Ahli forensik yang melihat jasadnya Peter mulai mempercayai tentang penghakiman iblis. Karena tewasnya Peter ini sama dengan caranya Peter membunuh kekasihnya. Lee pun datang dan marah karena Kwok tidak bisa menghentikan hal tersebut. Tapi Kwok seakan tidak peduli siapa itu Peter. Kwok pun mencoba mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang dia temukan. Di mana Peter sering membaca sebuah buku religius. Dan buku tersebut diterbitkan oleh perusahaan game tempat May bekerja. Kwok pun pergi ke sana dan bertemu dengan Kevin yang merupakan promotor game tersebut. Kevin pun menceritakan tentang sebuah game yang akan mereka rilis dalam waktu dekat. Game ini merupakan game teka-teki. Di mana seorang pria bertopeng membunuh para penjahat. Pemain di game ini akan menjadi seorang jurnalis yang berusaha mengungkap kasus ini. Tapi di pertengahan game mereka akan sadar bahwa mereka adalah pria bertopeng yang dirasuki iblis tersebut. Kwok pun pergi dan menghubungi rekannya. Kwok bertanya apakah si rekan bisa menghipnotis. Si rekan menjawab tidak tapi dia punya kenalan yang sangat ahli menghipnotis. James saat itu sedang menunjukkan kemampuannya. Alih-alih menghipnotis satu orang, James berhasil menghipnotis seluruh penonton yang ada di sana. Kwok pun bertanya apakah dengan hipnotis seseorang bisa diperintahkan untuk bundir. James menjelaskan bahwa secara teori hal tersebut mungkin terjadi. Tapi jika dipraktekan hal tersebut akan sangat sulit. Karena korbannya harus benar-benar mempercaya orang yang memberikan sugesti. James pun pamit karena dia ada janji bertemu dengan kliennya. Mereka berdua pun pergi dan Kwok sempat melihat sedikit siapa klien dari James. Detektif Kwok lalu menemui May dan menunjukkan sebuah poster. Detektif Kwok yakin bahwa poster tersebut adalah suatu kode hipnotis untuk para korbannya May. Colin yang pulang seorang diri sempat melihat poster tersebut di jalan. Dan Peter juga melihat poster tersebut dari buku yang sering dia baca sebelum tidur. Jika mereka melihat poster tersebut di jam yang sudah ditentukan, maka alam bahwa sadar mereka akan menerima sugesti. Seluruh poster tersebut sudah ditarik edar oleh pengembang games sesuai permintaan kepolisian. Jadi gini, May sudah tidak akan lagi bisa menggunakan penghakiman iblisnya. May pun menunjukkan gambarnya yang lain. Kali ini, May tidak akan mengungkapkan waktunya agar Kwok bekerja lebih keras. Kwok pun berpikir keras. Apalagi, tadi May bilang bahwa siapa saja bisa jadi hakim iblis. Tiba-tiba, jiwa yang memberikan informasi. Dua poster game tersebut tersebar luas di internet. Dari sini, Kwok jadi paham kenapa May tidak memberikannya petunjuk kapan hal ini akan terjadi. Kwok lalu pergi menemui orang tuanya May. Nah, Kwok yang melihat foto-fotonya May menemukan kejanggalan. Dimana May yang ceria berubah jadi orang yang murung. Dia mencoba menanyakan hal itu ke kedua orang tuanya. Tapi orang tuanya ini terlihat menutupi sesuatu dan bilang bahwa May saat itu sedang sakit. Kwok lalu melihat sebuah gelang. Dia pun ingat nama sebuah panti asuan yang sedang diselidiki oleh Lee. Kwok pun pergi ke sana. Nah, ternyata May adalah salah seorang relawan di sana. Kwok juga melihat sejarah dari panti asuan tersebut. Nah, di sini dia menemukan petunjuk baru. Bahwa ketua panti sebelumnya melakukan tindak kejahatan yaitu menganiaya seorang anak. Tapi, ketua panti bernama Yu Ming tersebut bisa lolos dari jeratan hukum. Ji Wei pun dihubungi dan diminta untuk mencari alapannya Yu Ming. Tapi, saat sampai di sana, Yu Ming sudah tewas dengan posisi bersujud. Di sebelahnya, juga ada pesan penyesalan dari Yu Ming. Ji Wei melaporkan bahwa ruang tersebut semuanya sudah ditutup dengan isolasi. Tapi, Kwok yang mendubraknya tidak merasakan pintu itu diisolasi. Artinya, ada orang yang lebih dulu masuk. Ahli forensik bilang bahwa kematiannya Yu Ming disebabkan oleh arang yang dia bakar. Ji Wei pun melaporkan bahwa istrinya Yu Ming ini mengidap kanker tulang sejak 10 tahun yang lalu. Dan Yu Ming lah yang merawat istrinya. Menurut kesaksian tetangganya, si istri meninggal sebulannya lalu. Kwok pun menemui Mei. Dia tahu alasan kenapa Mei tidak memberikan petunjuk waktu. Karena ketika Mei menemukan Yu Ming, dia sudah tewas. Dari mana Kwok bisa tahu karena di tulisan yang ditinggalkan Yu Ming, terdapat bercak air mata. Tidak mungkin, orang yang dihipnotis mengeluarkan air mata ketika bundir. Kwok mempertanyakan kenapa Mei melakukan ini semua. Padahal, dulu dia murid yang sangat berprestasi. Mei pun membentak Kwok dan bilang bahwa ini semua belum berakhir. Mei lalu memberikan gambaran lain. Di sini, Kwok kebingungan. Kenapa korban selanjutnya adalah anak kecil. Padahal Mei selalu bilang bahwa penghubungan iblis ini untuk seorang kriminal. Mei hanya diam, tapi dia terlihat ketakutan. Mei bilang bahwa Kwok hanya memiliki waktu 12 jam untuk menemukan gadis tersebut sebelum terlambat. Detektif Kwok pun mengetahui identitas target ketiga ini yang bernama Sui Wan. Tapi, Sui Wan sudah menghilang sebelum Colin diketemukan tewas. Masalahnya, CCTV Panti juga tidak merekam di mana keberdahan Sui Wan. Tiba-tiba, Li dan anak buahnya masuk. Li bilang bahwa kasus ini sekarang diserahkan ke timnya. Kwok bilang dia tidak mendapatkan surat perintah. Tapi Li mengatakan bahwa sudah dua orang yang tewas semenjak Kwok menangani kasus ini. Mungkin, jika bukan Kwok yang menanganinya. Dua tahun yang lalu, saudara kembannya tidak akan tewas. Mendengar hal itu, Kwok pun tersulut emosinya. Mereka pun berkelahi dan ketua polisi memarahi mereka. Kwok pun mulai memvisualkan petunjuk yang dia dapat mengenai Sui Wan. Di sini, Kwok menemukan sesuatu yang sangat janggal. Dia mulai berpikir, kenapa seorang korban juga bisa jadi pembunuh. Kwok lalu menemui orang tuanya Mei. Kwok tahu, di saat masih SMP, Mei sempat hamil di luar nikah. Dan karena kandungannya sudah besar, mereka tidak bisa mengaborsinya. Karena malu, alaknya Mei yang bernama Sui Wan tersebut ditaruh di panti asuhan. Kwok mengutuk apa yang sudah diperbuat oleh orang tuanya Mei ini. Di penjara, Mei akhirnya jujur bahwa dia rela menjadi relawan di panti asuhan tersebut agar bisa berbicara langsung dengan anak kandungnya. Nah ternyata, pembunuh aslinya bukanlah Mei. Mei dikirmi video oleh si pembunuh yang asli, yang menyekap anaknya. Mei diminta untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Dan mengakui pembunuhannya. Mei memohon agar Kwok menemukan anaknya sebelum anaknya jadi korban. Kwok pun kembali ke kantor polisi. Nah Chiwai menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di dalam dasar tamu, ada seseorang yang disebut Doroti. Yang sering datang ke panti tersebut sebelum si Wan menghilang. Chiwai juga sudah menyelidiki beberapa kamera dashboard dari mobil-mobil yang datang ke panti. Nah disini, Kwok melihat wanita yang sama yang dia lihat menemui James. Kwok langsung menemui James. Awalnya, James menolak membeberkan identitas kliennya. Tapi Kwok mengancam jika James tetap merahasiakannya. Sama saja dengan dia melindungi tersangka. James pun memberikan rekam medisnya. Tiba-tiba, dan Tumajem berbunyi dan Kwok tiba-tiba pingsan. Ketika bangun, Kwok sudah ada di tempat rekannya. Ternyata, si rekan ini disuruh untuk menjemput Kwok yang pingsan. Kwok terbangun kembali di sebuah akal malam. Dia melihat adik dan rekannya. Kwok lalu masuk ke sebuah ruangan bawah sadar. Di mana di sana, dia bertemu dengan seseorang pria yang menyamar menjadi wanita. Dia melihat bagaimana pria ini membunuh ketiga korbannya. Kwok lalu ingat bahwa Yu Ming membayar semua pengeluaran rumah sakit menggunakan nomor rekeningnya. Tapi, ada satu ATM yang hilang. Ji Wai berhasil menemukan kejanggalan di rekening tersebut. Di mana seseorang bernama Wang Rutin mengirimkan Yu Ming uang. Wang ini ternyata adalah pendiri panti asuhan tersebut. Sejak Yu Ming dituntut, kepemilikan panti berubah. Kwok bertanya-tanya. Apa kira-kira alasan Wang ini mengirimkan uang ke Yu Ming setiap bulannya? Kwok lalu melihat fotonya Wang yang hanya memiliki empat jari. Dan bekas memar di tubuh korban terdapat hanya empat garis. Jadi bisa dibilang, Wang lah dalang di balik suai ini. Tapi, dia mengkambing hitamkan Yu Ming. Di sisi lain, Wang yang melihat video anak-anak kecil dihampiri seseorang. Sementara Kwok, yang ingin pergi ke rumahnya Wang berpapasan dengan wanita yang selama ini dia cari. Nah, Kwok mulai sadar bahwa wanita tersebut sebenarnya adalah Kevin yang sedang menyamar. Mobilnya pun ditabrak oleh Kevin. Kwok berusaha mengejarnya. Kwok pun masuk ke sebuah gedung terbengkalai. Di sana, dia menemukan Wang yang terikat. Ternyata Kevin adalah salah satu korbannya Wang yang pernah dibegitukan ketika masih kecil. Awalnya, Kevin mengira semua ini dilakukan oleh Yu Ming. Tapi ketika ingin membalaskan dendamnya, Kevin malah menemukan Yu Ming yang sudah tewas karena bundir. Kevin berusaha mencari bukti kejahatannya Yu Ming. Tapi malah menemukan fakta bahwa Yu Ming selama ini ternyata hanya dijadikan kambing hitam. Dari situlah, Kevin berniat menghukum siapa saja yang berbuat kejahatan. Kevin mulai mengikuti mereka dan memasukkan sugesti untuk bundir. Membuat cerita, seolah-olah hal ini dilakukan secara supranatural. Kevin yang berusaha membunuh Wang pun ditembak. Kevin bilang, dia dan juga suiwan sama-sama dibuang oleh orang tua mereka. Itulah alasan dia menghukum Mei. Detektif Kuok tiba-tiba terkena hipnotisnya Kevin. Dia mulai masuk ke alam bawah sadarnya. Di sini, Kuok pun dihajar habis-habisan. Colin, Peter, Yu Ming, Wang, dan juga Mei. Mereka semua penjahat yang patut mendapatkan hukuman. Tapi kenapa? Kuok malah membela mereka. Kuok pun juga bersalah. Kuok ada di sana ketika saudara kembarnya terikat. Kuok juga melihat pembunuhnya. Tapi anehnya, Kuok malah tidak ingat padahal dia sendiri punya kemampuan ingatan super. Sugesti-sugesti itu membuat Kuok ingin bundir. Tapi, ingat tentang saudaranya membuatnya bangkit kembali dan kini bisa menghacar Kevin. Kuok pun tersadar. Mereka berdua terjatuh dan Kevin tewas karena tertancap besi. Kuok terbangun di rumah sakit. Rekannya bilang bahwa Kuok sudah koma selama 3 bulan lamanya. Si rekan menunjukkan koran yang memberitakan bahwa kasus ini sudah selesai. Kuok pun diberikan air es. Nah, dari sini Kuok sadar bahwa dirinya masih dalam pengaruh hipnotisnya Kevin. Kuok pun benar-benar sadar. Kevin mulai membakat dirinya bersama dengan Wang. Dan Bila akan membawa Wang ke neraka bersamanya. Esok harinya, cesetnya Kevin dan juga Wang dibawa pergi. Kuok tiba-tiba ingat bahwa dia masih harus menyelamatkan Si Wan. Polisi pun mulai bergerak. Kuok sadar masuk dari Kevin yang bilang bahwa Si Wan ada di tempat terhangat. Tempat yang dimaksud adalah rumahnya Mei. Ternyata benar, Si Wan ada di sana. Detektif Kuok pun mengantarkan Si Wan bertemu dengan Mei. Mei terlihat sangat senang akhirnya dia bisa bertemu dengan anaknya kembali. Kuok lalu sadar akan sesuatu. Dia lalu menemui James. Kuok bilang bahwa Kevin melakukan semuanya karena ingin membalaskan dendamnya terhadap Yu Ming dan juga Wang. Tapi, dia tidak ada kaitannya dengan Colin ataupun Peter. Jadi dari mana Kevin bisa tahu kejahatan mereka. Kuok yakin bahwa James telah dalang dibalik semua ini. Dan dia memanfaatkan Kevin dengan cara mengajarkannya ilmu hipnotis. Mungkin saat ini Kuok belum punya cukup bukti. Tapi suatu saat, dia pasti akan menangkap James. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film Suspect. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dan jom. Sampai jumpa di video yang lain.